Halo semuanya, selamat datang kembali di Onway Indonesia Ini adalah part 2 dari video kita sebelumnya tentang kondisi terakhir di inlet Sodatan Ciliwung yang sudah menjadi sebuah taman yang cukup indah dimana di dalamnya terdapat banyak fasilitas yang dapat digunakan oleh para pengunjung dan memang area ini akan menjadi kawasan ekowisata Nah, area inlet ini sebenarnya berada di Jalan Otis Taraya di Kelurahan Bidara Cina Rencananya akan diresmikan pada tanggal 1 atau 2 Agustus oleh Bapak Presiden tentunya bersama Pak Menteri PUPR dan juga Pak PJ Gubernur Hari ini juga sudah mendapat kunjungan dari Pak Wali Kota Jakarta Timur Pak Anwar, kemudian juga ada Pak Camat Catinegara Biasanya kita melihat dari sisi udara atau via drone aerial saat ini kita bisa melihat lebih dekat tentang hijaunya taman yang ada di sekitar sini dilengkapi dengan pohon-pohon yang cukup indah serta lampu-lampu jalan yang sangat artistik Nah, untuk inlet Sodatan sendiri berada di paling belakang bahkan kita mungkin untuk yang baru masuk ke kawasan ini tidak percaya bahwasannya ada dua torongan yang mengalirkan air dari Kali Ciliwung ke arah Kanal Banjir Timur untuk mengurangi beban dari volume air Ciliwung yang meningkat ini adalah aspal yang dipergunakan untuk masuk area jalan untuk masuk ke dalam inlet normalisasi, oh turam turam benar ibu di sensus oh, RW3 tadinya kan jalurnya ke sana itu, Bu RW3 iya ini lebih gampang sampai jalan raya sama ini lebih dekat kan langsung dulu kan banyak yang kena, tapi kayaknya jalur balik sudah nggak ada saya kan di pasang ya, ini adalah perbincangan kita bersama dua warga yang ada di sekitar sini yang ibu sangat mendukung area ini menjadi tempat ekowisata kemudian Bapak ini adalah salah satu warga yang sudah cukup lama berada di sekitar Bidara Cina sini ya, mulai dari Ciliwung dulunya adalah kali yang cukup lebar dan airnya jernih lalu bisa dilewati kapal terutama pada zaman Belanda dan di situ ada gudang peluru memang sebenarnya di seberang kebon baru itu adalah gudang peluru area di sini merupakan bekas dari SPBU yang akhirnya dibongkar dan dipergunakan untuk pembuatan torongan mengalirkan air sodetan Kali Ciliwung ke KBT kita rehat sejenak bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini silahkan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik secara keseluruhan dari sebuah sodetan ada inlet, ada outlet atau ada masuknya air dan ada air di mana ujungnya akan keluar di satu lokasi dan ini adalah ujung air Kali Ciliwung yang keluar di sekitar Kali Cipinang nanti akan dialirkan ke arah Kanal Banjir Timur atau KBT terdapat dua torongan di sisi bawah sini dengan lebar kurang dengan diameter kurang lebih 3,5 meter dan dapat mengalirkan air dengan volume 64 meter kubik sama dengan kondisi di inlet disini juga terdapat pintu air yang akan dibuka tutup untuk mengalirkan air ke Kali Cipinang yang ada di sekitar sini Kali Cipinang sendiri saat ini sudah dikeruk dengan sangat dalam dan permukaan air menjadi lebih rendah sehingga memudahkan air yang mengalir dari arah inlet di sekitar bidara Cina ini menuju ke arah KBT baik kita akan melihat kondisi dari depan area inlet Sodetan Ciliwung yang sudah menjadi taman yang cukup indah terdapat satu gerbang di bagian depan sini dengan akses masuk di Jalan Otista Raya di depan sana terdapat satu tulisan berisi informasi area inlet Sodetan Kali Ciliwung ke arah Kanal Banjir Timur seperti ini di bagian pagar juga terdapat informasi bahwasannya ini adalah aset negara dan himbawan untuk tidak mendirikan bangunan membuang sampah di area Sodetan yang ada karena kadang-kadang memang area-area yang dikuasai oleh negara kemudian tidak ada pengawasan yang cukup ketat mudah sekali dimanfaatkan oleh oknum-oknum warga yang mendirikan, mulai mendirikan bangunan ya bangunan yang biasa kemudian semi permanen, kemudian permanen lalu menghuninya selama puluhan tahun dan kemudian susah untuk diminta keluar dari area tersebut karena lahan akan dipergunakan oleh negara baik, di bagian dalam ya terdapat banyak sekali area-area yang bisa digunakan untuk berekreasi dan berinteraksi antara warga ataupun anak-anak yang ada di sekitar sini kawasan inlet memang akan dijadikan kawasan ekowisata namun secara akses apakah bisa orang umum masuk atau harus ada pendaftaran terlebih dahulu kita belum mengetahuinya di bagian dalam tadi kita juga melihat area tempat bermain anak yang warna-warni di situ kemudian area tempat duduk dan juga dibuatkan shelter ya shelter atau bagian penutup dari tempat-tempat duduk yang ada kemudian lagi kita perhatikan model shelternya seperti daun-daun shelter itu berupa atap yang melindungi para pengunjung yang duduk di bawahnya untuk area trotoar atau jalur pedestrian di sepanjang jalan otista raya di sekitar area inlet ini sudah cukup lebar ini bila kita melihat dari sisi depan di tulisan inlet sodaitan kali ciliwung ke kanal banjir timur kemudian kita melihat ke dalam ada seperti vila ya mungkin orang tidak menyangka ini adalah area di mana di bawahnya terdapat dua terowongan raksasa kita coba menyusuri sedikit jalan otista raya kemudian disini kita mendapati trotoar cukup bagus dan ada kabel-kabel yang cukup banyak bergelantungan di bagian tiang-tiang dari saluran kabel atas nah jalan otista sendiri sebenarnya menjadi bagian dari program perapian kabel atau perlokasian kabel udara ke dalam tanah yang menggunakan saluran SJUT namanya model dari gerbang masuk inlet sodaitan kali ciliwung disini agak unik ya mungkin mengikuti dari arus air atau bagaimana desainnya kita belum tahu tapi cukup unik dan cukup mudah dikenali karena tidak ada yang mirip itu di sekitar sini beberapa pohon kita dapatkan cukup besar dan beberapa pohon lagi ada yang baru mulai dari bawah kemudian rumput disini sangat rapi area masih ditutup dengan barier-barier plastik uran merah yang dikasih tali atau pita hitam kuning yang menandakan bahwasannya belum boleh masuk ke dalam ya mudah-mudahan area ini nanti dibuka setelah Pak diresmikan Pak Presiden dan tentunya masyarakat sangat sekali diharapkan dapat menjaga fasilitas yang sudah dibuat dengan baik kemudian berfungsi untuk mengurangi dan mengatasi banjir yang ada di sekitar bantaran kali mungkin tidak seluruhnya banjir akan hilang ya secara cepat dari Jakarta tapi paling tidak mengurangi dampak banjir dengan mengalirkan air menuju ke arah KBT lewat terowongan yang ada di Jalan Otista 3 persis di samping kanan kita ya ini kita dari seberang ya jadi si terowongan tersebut ya panjangnya adalah 1,26 km kemudian membentang dari bidara Cina lewat Jalan Otista 3 dan sampai ke arah Jalan DI Panjaitan tembus ke kebun nanas dan bertemulah dengan si Kali Cipinang di Kali Cipinang air dari Sodetan diteruskan ke arah kanal banjir timur dengan kapasitas daya tampung yang lebih baik dan lebih besar ini adalah Kali Cipinang yang sudah dilebarkan dari sebelumnya karena ada dinding baru di depan dinding yang lama dinding yang lama adalah dinding yang bulat-bulat dan juga sekarang Kali Cipinang ini jauh lebih dalam dibandingkan dengan sebelumnya karena dilakukan pengerukan secara masif dari berbagai alat-alat berat yang dikerahkan di sekitar sini nah air yang akan lewat nantinya dari ujung sana akan mengalir ke arah bawah jembatan yang kita berdiri sini menuju ke arah kanal banjir timur area yang di samping kiri dan kanan Kali atau utara dan selatan itu akan dipergunakan nantinya sebagai jalan inspeksi yang berfungsi untuk menjadi akses alat-alat berat atau alat atau dump truck yang akan dipergunakan pada saat maintenance, pemeliharaan dan juga operasional dari Kali misalnya melakukan pengerukan terhadap sedimentasi dan melakukan perbaikan seperti itu untuk area yang di sisi selatan masih ditumpuk dari batang-batang besi atau tulang-tulang besi yang diambil bekas pembongkaran beton di sini karena sebelumnya terdapat dinding turap yang membuat Kali Cipinang ini agak lebih sempit sedangkan area yang depan sana tadinya juga adalah area yang sempat dihuni oleh warga meskipun secara kepemilikan dikuasai oleh negara namun pada akhirnya pemerintah provinsi DKI mengeluarkan surat peringatan untuk mengosongkan lahan tersebut kepada semua warga yang ada di sekitar sana lalu dilakukan pembongkaran dan akhirnya akan disiapkan menjadi jalan inspeksi nah akhirnya dari inlet sodatan Ciliwo akan mengalir ke arah sana atau mengalir ke arah kanal banjir timur karena kanal banjir timur sendiri tidak langsung ketemu dengan inlet melainkan via Kali Cipinang yang sudah dikeruk tadi dan dilebarkan sama dengan Kali Cipinang untuk KBT di sini juga sudah sangat jauh lebih bersih dan lebih dalam dibandingkan dengan sebelumnya untuk sisi utara dan selatan atau kiri dan kanan kita ada bagian-bagian tanah yang tadinya ada di dalam kali sudah dikeruk secara maksimal jadi yang kelihatan adalah pinggir aturab dari kanal banjir timur dan dengan proses pengerukan sampai ke dasar dari kali membuat permukaan air di sini menjadi jauh lebih rendah dibandingkan dengan sebelumnya hal itu kita dapat lihat dari dinding turab yang ada kurang lebih 2 meter paling tidak ini akan mempermudah aliran inlet sodetan Kali Ciliwung yang nantinya mungkin terutama pada saat musim hujan curah hujan cukup tinggi intensitasnya volume air Kali Ciliwung meningkat maka dari sini di kawasan inlet akan dilewatkan melalui terongan kedua terongan tersebut akan mengalirkan air menuju ke arah KBT sepanjang 1,2 km dari sini ya tampak masyarakat juga beberapa berhenti di sekitar sini dan melakukan swab foto karena antusias dari masyarakat untuk melihat perkembangan yang baru yang ada di sekitar inlet aspal cukup mulus dan sudah diberi marka jalan kemudian ada ruangan petugas di sisi kiri untuk menjaga kawasan kita melihat dari sisi tengah jalan kalau kita masih ingat beberapa waktu sebelum ini dibangun ini merupakan sebuah SPBU Pertamina yang dipergunakan untuk mengisi bahan bakar bagi para banyak kendaraan jalan di depan kita itu ada jalan sensus yang tadinya ke arah sana sebenarnya terongan yang akan dibuat namun karena belum terjadi kesepakatan maka arah terongan dipindah ke sekitar SPBU dan jaraknya akhirnya lebih dekat dibandingkan dengan sebelumnya nah terongan itu sebenarnya mengalir ke arah kiri itu ke arah jalan rotista 3 yang di sisi kiri kita menuju ke arah inlet atau ke arah terongan yang ada di sisi kali jeliwung kita akan masuk ke dalam sini area masih ditutup dengan barrier merah plastik dan juga cone kemudian dipasang pita kuning hitam namun tidak lagi ditutup dengan panel karena semuanya sudah selesai tinggal diresmikan dan nanti akan dipantau bersama apabila terjadi volume air meningkat maka akan dibuka pintu airnya dan dialirkan ke arah kanal banjir timur melewati Kali Cipinang dengan terlebih dahulu yang sempat kita perhatikan adalah banyaknya mulai banyak sampah masuk ke arah mulut dari soretan di bagian inlet kemudian lagi ada lumpur sehingga membuat area kanal yang mengalirkan air menuju ke pintu air dan juga terongan dipenuhi oleh lumpur di bagian bawah dan juga sampah di bagian atasnya mungkin perlu sistem penyaringan yang lebih banyak seperti masukan-masukan dari sahabat ondor Indonesia cukup baik untuk menanggulangi lumpur dan sampah untuk lumpur mungkin bisa menggunakan metodologi dari shield trap yang ada di Kalimalang beberapa masukan seperti itu sehingga lumpur bisa diperangkap atau ditangkap dan air yang masuk ke sini adalah air yang benar-benar bersih tanpa di ujung sana adalah pintu air bersodetan inlet dengan model atap yang kekinian lah ya mungkin tetapi lebih mirip model atap Sumatera Utara ya rumah adat seperti itu tampak di bagian sini banyak sekali tanaman-tanaman baru yang sudah tumbuh sangat subur dan hijau area ini cukup rapi dan juga disediakan di sana ada tempat berolahraga ya ini satu pohon yang ada di bagian sisi utara dan satu pohon lagi di sisi selatan sorry ada dua nih di sisi utara tiga dan empat ternyata banyak pohon-pohon besar yang yang di tanam di sekitar sini ya ini ditanam apa sebelumnya ada ya tapi harusnya ditanam ya karena ini bekas SPBU nggak mungkin ada pohon sebesar itu pagarnya pagar untuk area ini juga pagar yang kekinian di dalam kayak sangkar dari besi-besi ada batu-batuan ya semoga ini tidak seperti Kalijodo yang sempat tidak terawat ya dan mudah-mudahan ini menjadi tempat rekreasi masyarakat ya tentunya dengan kunjungan terbatas selain untuk menjadi program pengendali banjir juga menjadi tempat ekowisata dan juga menambah ruang terbuka hijau Jakarta yang makin berkurang serta meningkatkan kualitas oksigen Jakarta menjadi lebih baik terima kasih dan apresiasi kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di Onron Indonesia dan sahabat-sahabat yang terus mendukung Onron Indonesia berkembang makin baik berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua selamat menikmati selamat menikmati